Halo guys, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Isramlau. Channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah guys, pada segmen kali ini Isramlau akan membahas tentang orang tua yang tidak memberi nafkah terhadap anak-anaknya atau menelantarkan anak-anaknya ataupun mungkin ya. Yang sering banyak terjadi nih ya, kita jumpai di lingkungan masyarakat. Suami istri sudah bercerai, diputus oleh pengadilan, telah bercerai bapak dengan ibunya. Lalu anaknya ini setelah orang tuanya bercerai tidak diberi nafkah. Misalkan hak asu anak jatuh kepada ibunya. Tapi mantan suaminya atau bapak sang anak tidak memberi nafkah pasca perceraian. Ada nggak sih kira-kira akibat hukumnya terhadap bapak atau orang tua yang tidak memberi nafkah kepada anaknya. Ada nggak aspek hukumnya. Nah kalau dari aspek pidana kira-kira bisa nggak sih sang ayah ini dapat dituntut pidana mengenai tidak memberi nafkah atau melakukan penelantaran. Nah oke baik teman-teman ya. Isramlau akan menjawab pertanyaan itu ya. Mengenai orang tua atau bapak tidak memberi nafkah terhadap anaknya. Dikaji dari aspek pidana. Nah mengenai bapak, ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya. Nah ini kita bisa menggunakan undang-undang perlindungan anak ya. Ada aspek pidananya di sana ya. Nah selain undang-undang perlindungan anak juga masuk dalam undang-undang KDRT. Nah tapi terlebih dahulu saya mau jelaskan ya mengenai perbuatan bapak sang ayah tidak memberi nafkah atau menelantarkan anak-anaknya ya itu dapat dijerat pidana menggunakan undang-undang perlindungan anak ya. Nah karena di sana sudah sangat jelas ya di dalam ketentuan pasal undang-undang perlindungan anak ya. Di sana ada ketentuan pidana mengenai pasal 77B, jumto pasal 76B ya. Mengenai penelantaran ya orang tua tidak memberi nafkah kepada anaknya. Nah ini dapat diancam pidana maksimal 5 tahun ya. Nah itu ya nah terkait sang bapak atau orang tua siapapun ya tidak memberi nafkah kepada anaknya. Nah selain undang-undang perlindungan anak ada juga diatur di dalam undang-undang KDRT kekerasan di dalam rumah tangga ya mengenai penelantaran. Ingat ya KDRT itu bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik saja. Ada 4 macam kekerasan ya. Pertama ada kekerasan secara fisik, kedua kekerasan psikis, tiga kekerasan seksual, dan empat kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga. Nah mengenai orang tua yang tidak memberi nafkah misalkan bapaknya atau ibunya sudah pisah. Lalu kemudian ada anak yang harus dinafkahi yang menjadi tanggung jawab hakiki orang tua maka di sana di dalam undang-undang KDRT ini mengakomodir tentang orang tua yang tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap anak-anaknya maka dapat dijerat hukum, dituntut hukum ya. Pasalnya diatur di dalam pasal 49A, jumto pasal 9 ayat 1 teman-teman ya. Ancaman pidananya di sana itu ya paling lama tiga tahun ya itu ya. Jadi selain diatur di dalam undang-undang perlindungan anak juga diatur di dalam undang-undang KDRT kekerasan di dalam rumah tangga. Nah selain dari aspek pidana, tinjauan hukum pidana ya orang tua juga bisa dituntut secara perdata ya. Dapat digugat secara keperdataan ya karena dia ingkar lalai terhadap tanggung jawabnya ya. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Nah misalkan dalam putusan pengadilan agama atau perceraian ya disana amar putusannya salah satunya ya. Bapak atau si tergugat atau siapalah disitu ya berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan misalkan 6 juta. Entah itu nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, nafkah hidup dan lain-lainnya. Kalau diakumulasikan misalkan 6 juta yang harus dibayarkan lalu bapaknya tidak menafkahi, tidak memberi atau ibunya tidak memberi nafkah, tidak memberi sesuai dengan kewajibannya atau berdasarkan putusan pengadilan maka dapat digugat, dituntut. Nah itu ya teman-teman ya lakukan unmaning biar ketua pengadilan segera memanggil yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Nah itu ya teman-teman kira-kira pandangan dari aspek pidana dari kajian undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang KDRT terhadap orang tua, bapak maupun ibu tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya atau melakukan penelantaran. Tidak memberi nafkah itu ya sama halnya dengan menelantarkan orang yang bergantung terhadap dirinya, ketergantungan secara ekonomi. Nah itu ya teman-teman bapak ibu sobat isram lau semoga bermanfaat video ini. Demikian salam keadilan.